Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 para sahabat Lesti Lovers, Will Lovers dan Lesla Lovers dimanapun kalian berada Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama Mimin di channel youtube Leslar Channel Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel Baiklah para sahabat disini Mimin mempunyai kabar bahagia soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar Kabar dari Leslar di negara Turki dan juga kabar dari sinetron Kakak Bilar ya Kira-kira seperti apa kabar dan informasinya ya sahabat Simak videonya sampai habis Oke baiklah para sahabat mengawali perjumpaan kita kali ini datangnya dari akun Instagramnya Didi Rodiman Mengunggah postingannya bersama Lesti Kejora dan disini Bang Koko Didi Rodiman mengatakan Sama ko kita juga rindu bumil nyanyi di panggung katanya ya Komentar lain juga mengatakan kami tiap saat selalu rindu kalian Lesti Kejora Rizky Bilar Juga Leslar Junior Hanya dengan doa dan peluk dari jauh yang bisa kami lakukan Semoga sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah ya Leslarku Amin amin makasih ko Didi udah sayang dengan idola kami Masya Allah ya Koko lagi rindu sama dede yang lagi babymoon ke Turki Sehat selalu ya untuk Koko Didi Rodiman ya Dan kabar berikutnya ya para sahabat disini ada unggahan dari Leslar Sajak Dimana disini jangan remehkan Rizky Bilar Rizky Bilar memang gesrek dan banyak bercanda Tapi memang itu cara dia untuk mencairkan suasana Tapi dibalik kegeserkan dia Bilar itu punya pemikiran yang luar biasa Memang sih kelihatannya kayak cengengesan Tapi jangan diremehkan dia lahir di hari dimana cahaya diciptakan Sedangkan dalam Islam dipercayai ilmu adalah cahaya bagi pemiliknya Jangan heran kalau seorang Rizky Bilar jadi kutub buku dan dengan pengetahuan yang luas itu Dia tidak dapat tergoyahkan dengan hal yang mencoba menghancurkan dia Strategi luar biasa karena dia membaca keadaan Membaca situasi dan membaca lingkungan Karena itu perintah membaca dalam wahyu pertama Jangan diartikan hanya membaca buku karena banyak hal yang perlu dibaca untuk dipahami Masya Allah best banget nih kakak Bilar ya Langsung dibanjo di komentar di unggahan ini mengatakan Masya Allah insya Allah Papa Bi bisa menjadi imam bagi keluarga kecilnya Bersama Mama L dan Leslar Leslar Juniornya Kelak Dan sanggup juga menjadi imam memimpin perusahaannya Leslar Entertainment Dengan tangguh semangat dan penuh kebijaksanaan Masya Allah ya Memang benar sih itu nyata dan udah terlihat Semoga mereka selalu diberi keberkahan Dan selalu dilindungi dan dijaga oleh Allah Kapanpun dimanapun mereka berada Dan dengan siapapun mereka berinteraksi Dilancarkan segala urusannya Tanpa hambatan Amin ya para sahabat Masya Allah best banget kakak Bilar ya Oke kita lanjut untuk kabar berikutnya ya Para sahabat disini datang dari unggahan Bang Aril Lobster Dimana disini Bang Aril berada di Adakulete Pesik ya Disini dalam unggahannya dikatakan Bismillah selamat pagi waktu Turki Aduh Masya Allah nih Kalau disini udah siang ya Dimana langsung banjir komentar di unggahan ini Mengatakan selamat siang waktu Indonesia Om Boril Sehat semuanya Keluarga besar Leslar Entim Selalu dalam lindungan Allah SWT Amin ya Semangat terus Semoga sukses dan sehat selalu Amin ya para sahabat Oke kita lanjut untuk kabar yang berikutnya Dimana disini ayo streaming terus Lagu Lesti Kejora Bawa aku ke penghulu di channel Youtubenya 3D Entertainment ya Dan juga streaming terus Lagu Kulepas Dengan Ikhlas Lesti Kejora Dan lagu Bismillah Cinta Lesti dan Ungu ya Streaming terus Supaya Dedek Lesti Borong Piala di Amin Award ya Oke kita lanjut kabar berikutnya Dimana disini datang dari IGSnya Raja Travel.id Dimana waktu pagi di Turki ya Leslar dan tim lagi sarapan pagi tuh Masya Allah sehat banget tuh Makanannya ya para sahabat Masya Allah semoga hari ini Aktivitas hari ini untuk Leslar dilancarkan ya Dan kabar berikutnya para sahabat disini ada Unggahan dari Indotv Trend ya Dimana mengunggah rating TV 26 Oktober 2021 Dimana jodoh wasiat bapak Bapak kedua di ANTV ini Masuk dalam 20 besar ya para sahabat Masya Allah Naik drastis ya Urutan jodoh wasiat bapak ini Berada di urutan ke-16 ya Dimana dalam unggahan ini pun langsung Dibanji di komentar Mengatakan Alhamdulillah Gak sia-sia nonton setiap hari Pokoknya semangat terus Komentar lain juga mengatakan Yaitu datang dari akun Instagram Atwira Anuradid ya Karena kalau jam 20 tuh Jam masih normal Gak kemaleman Anak-anak sebenarnya Banyak yang suka Ya ayo naikin lagi nih ratingnya ya sahabat Disini juga ada komentar Mengatakan Alhamdulillah Ayo semangat nonton JWB Dukung karya papa bilar ya Ayo semangat nih Naikin ratingnya jodoh wasiat bapak Dimana jam tayangnya sekarang Sudah pindah menjadi jam 8 malam ya Ayo semangat gaspo terus ya Oke tentunya itu saja Kabar update dari Mimin siang kali ini Terima kasih Sudah menonton video ini sampai akhir Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax